Intro Halo Sagittarius, welcome to my channel Kali ini aku bakal menjelaskan Sagittarius percintaan kalian Di tahun 2022 bagi single Dan juga couple, halo semuanya Terima kasih yang masih stay tune di channelku Dan juga para new subscriber Dan juga new viewersku Halo semua, salam kenal Kita langsung saja ya Untuk Percintaan Sagittarius single Di tahun 2022 Percintaan Sagittarius single Di tahun 2022 Aku ngerasa disini Kalian akan Memperjuangkan sesuatu yang kalian inginkan Disini ada Prince of Cups Kemudian disini ada Six of Wands Dan disini ada Seven of Wands Oke Sepertinya memang ada sesuatu hal yang akan kalian perjuangkan Seseorang tentunya ya Aku melihat disini adalah Perjuangan cinta yang menurut kalian Sangat worth it untuk Diperjuangkan Seseorang yang aku rasa ini udah Kalian udah kayak apa ya Di tahun ini akan Mencoba segala macam upaya untuk Mendapatkan Perhatian dari seseorang ini Aku ngerasa ini adalah Seseorang yang memang Populer Banyak yang suka Kalian ibaratnya akan Effort banget Ketika Melakukan ini ya Karena kalian tahu Kalian Gak bisa Melakukan cara yang biasa Gak bisa hanya Sekedar Melakukan Yang biasanya kalian lakukan Untuk mendekati seseorang Aku melihat kalian akan Terus Memperjuangkan cinta kalian Terus Memperlihatkan Bentuk kasih sayang kalian Sesuatu hal yang Bahkan di luar batas Menurut aku Untuk Memberikan Perjuangan dan Pembuktian cintanya kalian Karena kalian ingin Jadi yang terbaik Pilihan yang terbaik Dari semua yang Ada Di sekitar dia Karena Sulit untuk Mendapatkan perhatian dia Sulit untuk mendapatkan Cinta dia Jadi kayak Kalian akan Ya jatuh bangun lah Banting tulang Ibaratnya ya Bener-bener akan disibukkan Untuk terfokus Mendapatkan dia Gitu aku Ngerasainnya Oke Aku bakal Lebih jelaskan lagi Percintaan Sagittarius Single Di tahun 2022 Oke Aku ngerasa Ini Tahun yang cukup Melelahkan Buat kalian ya Cukup Melelahkan Buat kalian Kalian juga Sebenarnya Kayak apa ya Ada yang beberapa Dari kalian baru memulai Ada yang udah Melakukan ini cukup lama Untuk Berjuang Ke orang tersebut Disini ada Ace of Dis Kemudian disini ada Prince of Swords Dan disini ada Three of Cups Oke Jadi aku ngerasa disini Tadi ya Ada yang masih baru Ada yang sudah berjuang lama Untuk mendapatkan perhatian Pengakuan dari orang ini Jadian terbaik dari semua yang Kamu tahu Karena kamu tahu dia Seseorang yang populer Seseorang yang diminati Banyak Lawan jenis Aku ngerasa disini Kalian Mencoba untuk Mendapatkan Tadi Komitmen Hubungan komitmen Seenggaknya diakui Kalau kamu ini pasangannya Setidaknya diakui Kalau kamu ini adalah pacarnya Sampai bisa Sampai ke Dalam Apa ya Status lah Itu perjuangannya Kamu akan Wah Luar biasa sekali Di tahun ini Aku ngerasa disini Kamu coba untuk Memaintain komunikasi Mencoba untuk Secepat yang Mendapatkan dia Kamu mencoba untuk Memperlihatkan Ke orang-orang Setidaknya kamu Sudah sibuk ketika Belum ada status Kamu sudah sibuk Untuk bilang Kalau kamu lagi dekat Sama si Si orang ini Orang kalian tuju Padahal sebenarnya Kamu Ibaratnya sibuk Untuk Melakukan segala Usaha ini Untuk Setidaknya Dapat pengakuan Dari lingkungan kamu Kalau kamu itu Sebenarnya Pasangannya dia Walaupun belum ada status Terus aku melihat disini Kamu akan terus mencoba Tetap bisa ketemu Mungkin dia itu Ada di luar kota Atau Di luar daerah Luar negeri Kamu akan coba Untuk Biar bisa ketemu Gimana caranya Aku akan lakukan Apapun Gitu Jadi Semuanya Serba Perjuangan Dan ini Aku ngerasanya Benar-benar Dari kamu semua Oke Aku bakal Lebih menjelaskan lagi Terkait tentang Percintaan Sagittarius Single Ya Di tahun 2022 Oke Oke Aku ngerasa Kamu tuh Ada kayak semacam Target Dan semacam Pengakuan Aku nih Selain jadi Pacar Selain jadi TTM Selain jadi Apa Temen Gitu ya Aku tuh sebenarnya Pantes loh Jadi istri juga Buat kamu Seseorang yang bisa Kamu bisa kasih Komitmen Aku bisa kok Gitu Disini ada Nine of pentacles Kemudian disini Ada Three of wands Dan disini Ada Judgment Oke Oke Aku ngerasa disini Kamu Memang Pribadi yang Sangat Free spirit Ya Sangat Mandiri Sudah bisa Diandalkan Apapun Kamu Tipikal Yang petualang Kamu memang Menikmati Waktu kamu Ketika Akhir bersama Teman-teman Bagaimana kamu Hidup Single Itu juga Happy-happy Aja Tapi disini Tampaknya Kamu udah Lebih berpikir Ingin Ada Sesuatu hal Yang Bisa melengkapi Hidup kamu Terutama Orang yang Kamu tuju ini Orang yang kamu Rasa dia adalah Takdir kamu Kamu seakan Tidak Mempunyai Perspektif Bahwa ada Pilihan yang lain Hanya dia Hanya dia Yang aku rasa Dia Dia lah Takdir aku Jadi Ada pembawaan Yang kamu Aku ngerasa Tuh kayak Ada yang mencoba Untuk membuktikan Aku ini Pantas loh Jadi Seseorang yang bisa Kamu bawa Komitmen Aku gak cuma Sekedar Tipikal Yang cuma Having fun Doang Aku bisa Untuk dibawa serius Terusnya Aku juga Ngerasa Di kalian Ada yang Sangat terfokus Ke orang ini Karena Sepertinya kamu Memang takdir aku Bukan orang lain Jadi Karena kamu Ada takdir aku Kalau kamu itu Memang udah jodoh aku Yang aku rasa Seperti itu Gak ada orang lain lagi Dan Gimanapun keadaannya Aku harus Dapetin kamu Jadi Pembawaan kalian Itu bener-bener Yang biasanya Suka Berpetualang Mencar-mencar Kemana-mana Tampaknya Di tahun ini Akan sangat terfokus Ke satu orang ini Dan memang Tantangannya Challenge-nya Banyak sekali Terutama Ini adalah Perjuangan setengah mati Dari pihak kalian sendiri Oke Aku bakal Memberikan Saran Percintaan Untuk kalian Oke Disini ada Let go Once you let go Of the outcome You'll be able To release All the All the Emotional constraints That have Held you back In the past Trust in the higher good And guidance of spirit As we have Only your best Intention at heart And we And will do everything In our power To protect you Jadi disini Disarankan untuk kamu Cobalah untuk Merelakan Apa yang menurut Kamu itu Bukan Gimana ya Bukan jalannya Memang kita Sebagai manusia Dihimbau Untuk Lakukan Usaha yang terbaik Namun Tidak memaksakan Keadaan Tentunya Ketika kamu Akhirnya punya target Tersendiri Tapi ternyata Alam semesta Takdir itu Tidak Menghendaki Kamu bakal Dapet Rintangannya Itu Benar-benar Double Sampai Tidak berujung Karena ketika kamu Ibaratnya Sudah Waktunya Bersama dengan dia Atau memang Dia ada Jodoh kamu Sebenarnya Akan banyak Diberikan Jalan Tidak akan Seberat ini Jadi Kalau kamu Berpikiran Bagi yang tadi Ini kan namanya juga General reading Banyak energi orang Disini Jadi aku ngerasa Kalau kamu Ngerasa Dia ada Takdir kamu Tidak Sampai Keadaan Seberat Sebelah Seperti ini Jadi Ketika kamu Akhirnya Memiliki takdir Dengan seseorang Ketika kamu Mengusahakan sesuatu Dia pun akan Mengakukan Sesuatu hal juga Bukan akhirnya Kamu mengejar Sampai tujuan Sampai kamu Akhirnya Bekerja keras Sampai tujuan Tidak Berat sebelah Tidak cuma Sepihak Usahanya Jadi Kalau kamu Sangat Dia ada Di posisi Seperti ini Waktunya Untuk kamu Apa ya Melepaskan Apa yang ada Di perspektif Kamu Kamu ngerasa Dia adalah Takdir kamu Padahal Secara Kenyataannya Memang Tidak Apa ya Memang Tidak terlihat Bahwa Dia juga ada Usaha Sama kamu Jadi Kalau Menurut aku Takdir itu Usaha dari kedua orang Tidak hanya satu Dan takdir itu Tidak Dipaksakan Kalau kamu Ketika Akhirnya punya Target Apa ya Satu hal Kamu inginkan Sesuatu Terkadang Pembawaan Fire sign Kamunya juga Itu sangat Menggebu-gebu Dan suka Membutahkan Ketika kita Hanya Memiliki Kayak semacam Apa ya Amarah Ada on fire Di dalam Tubuh kita Terkadang Kita suka Terbutakan Dengan Satu target Saja Seakan Tidak ada Solusi Yang lain Seakan Tidak ada Hal yang lain Jadi Ibaratnya Kita Mencari Jawaban Atau Seseorang Yang Membuat Kita itu Apinya Bisa Hilang Setidak Lega Ketika Akhirnya Api itu Bisa keluar Dan ibaratnya Memenangkan Sesuatu Hal Seperti itu Kan Sebenarnya Energi Dari Elemen Api Fire Fire sign Itu sebenarnya Baik Untuk Menyemangati Kita Untuk Memberikan Harapan Baru Untuk Kita Mempercayai Sesuatu Keyakinan Kita Tapi Bukan Berarti Itu Membuat Apa ya On fire Itu Membludak Ibaratnya Bisa Meledak Untuk Akhirnya Itu Berdampak Kebanyak Orang Sesuatu Hal Yang Sebenarnya Too much Kamu Sudah Punya Pikiran Oh Dia Takdir Aku Coba Dipikirkan Kembali Apakah Ini Hanya Sekedar Keinginan Kamu Atau Memang Ini Beneran Takdir Kamu Di Saat Kamu Tau Takdir Kamu Coba Dilihat Lagi Namanya Takdir Kamu Ketika Kita Mengusahakan Sesuatu Hal Itu Gak Akan Sampai Terus Ke Ujung Pasti Di Jalan Tengah Ketika Kamu Maju Dia Maju Ketika Kamu Maju Dia Yang Gak Maju Menurut Aku Itu Bukan Takdir Kalau Kamu Terus Maju Jadi Berat Sebelah Seakan Kamu Memaksakan Keadaan Menurut Aku Itu Tidak Takdir Jadi Akan Lebih Baik Untuk Yang Tadi Yang Punya Pemikiran Bahwa Dia Takdir Kamu Hanya Dia Seorang Jawaban Kamu Itu Coba Untuk Dilepaskan Pikiran Yang Sangat Obsesi Banget Untuk Mendapatkan Orang Ini Karena Itu Hanya Ada Di Pikiran Kamu Aja Hanya Ada Di Keinginan Kamu Untuk Akhirnya Merilis Apa Yang Kamu Harapin Harapan Yang Ingin Kamu Lepaskan Jadi Kenyataan Hanya Dia Seorang Itu Jadi Apa Ya Energi Yang Sangat Obsesif Dan Itu Toxic Ketika Akhirnya Kamu Juga Merasakan Apa Ya Aku Menginginkan Seseorang Gitu Ya Untuk Melengkapi Hidupku Kamu Tinggal Lihat Sekitaran Ada Enggak Calonnya Kalau Ternyata Kamu Bilang Calonnya Cuma Ada Dia Oke Coba Kita Lihat Lagi Secara Sehat Gitu Ketika Kamu Maju Usahain Sesuatu Hal Dianya Makukan Sesuatu Juga Enggak Namanya Kan Namanya Energi Itu Ada Take And Give Misalkan Aku Lagi Memberikan Penjelasan Ini Ke Kamu Kamu Bisa Akhirnya Take And Give Dengan Like Subscribe Seperti Itu Atau Memberi Comment Itu Kan Take And Give Yang Energy Yang Take And Give Beda Misalkan Misalkan Aku Ngejelasin Ini Semua Ibaratnya Nggak Ada Feedback Apapun Sebenarnya Itu Energi Berat Sebelah Jadi Dalam Artian Energi Yang Ibaratnya Nggak Ada Timbal Balik Ke Kamu Cuma Bedanya Ibaratnya Aku Menjelaskan Ini Semua Dengan Para Subscriber Dan Viewers Aku Tidak Punya Romantic Relationship Tidak Punya Target Ibaratnya Oh Harus Gitu Kan Biar Aku Sama Kamu Punya Ikatan Gitu Kalau Kamu Disini Kan Emang Tujuannya Romantic Relationship Dimana Akhirnya Dua Orang Harus Ada Usaha Satu Sama Lain Untuk Akhirnya Sama Sama Mau Ibaratnya Gitu Sama Sama Mempunyai Satu Tujuan Bukannya Akhirnya Memaksakan Satu Pemikiran Orang Untuk Apa Untuk Mendapatkan Gitu Jadi Disini Perlu Kalian Tilih Kembali Ada Apa Yang Sedang Terjadi Di Diri Kalian Ataukah Ini Hanya Pemikiran Mindset Kalian Yang Salah Saja Gitu Apakah Ini Sesuatu Hal Yang Mungkin Kalian Lagi Ingin Mendapatkan Sesuatu Hal Mungkin Bisa Langsung Di Apa Ya Semacam Dialihkan Bukankah Hal Yang Relationship Bisa Jadi Karir Bisa Jadi Satu Main Game Satu Bagaimana Juga Gak Apa Kalau Ibaratnya Ini Di Berlakukan Di Hubungan Relationship Aku Takutnya Nanti Jatuhnya Di Kamunya Banyak Ruginya Juga Dan Kalau Emang Gak Di Kamunya Banyak Rugi Kamu Banyak Merugikan Orang Kamu Tuju Sebenarnya Gitu Oke Aku Rasa Itu Aja Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Sagittarius Single Percintaan Kalian Di Tahun 2022 Kalau Kalian Suka Bisa Di Like And Subscribe Kalau Kalian Ingin DFD Perlagi Terkait Tentang Percintaan Atau Hal-hal Yang Lain Bisa Request Persona Reading Denganku Dengan Klik Link Yang Ada Di Video Youtube Dan Kalau Kalian Ingin Mencoba Quick Reading Tarot Gratis Bisa Follow Instagram Di Ramiya Terbatas 25 Pertanyaan Saja Jadi Sistemnya Siapa Cepat Dia Dapat Hukum Able Aku Dicobain Aku Rasa Ini Yang Bisa Aku Jelaskan Untuk Sagittarius Single Percintaan Kalian Di Tahun 2022 Thanks For Watching Bye Luar Biasa Sagittarius Tahun Ini Sangat Menggebu Sebenarnya Gak Apa Itu Pembawaan Kalian Sebagai Fire Sign Cuma Memang Terkadang Harus Dilihat Ini Suatu Hal Yang Sehat Atau Enggak Buat Kamu Perjuangan Itu Memang Diperlukan Namanya Usaha Karena Kita Menentukan Nasib Kita Tapi Coba Ditilik Kembali Sebelum Kamu Terlalu Sakit Nantinya Oke Santai Saja Take Your Time Oke Kita Lanjut Untuk Sagittarius Couple Percintaan Kalian Di Tahun 2022 Oke Aku Ngerasa Ada Perubahan Besar Luar Biasa Di Hidupan Kalian Disini Ada Prince Of Wands Kemudian Ada Seven Of Cups Dan Ada Ace Of Cups Jadi Disini Aku Ngerasa Bagian Punya Pasangan Tampaknya Kamu Akan Ada Perubahan Dalam Hubungan Kalian Ada Yang Aku Ngerasa Putus Ada Yang Akhirnya Coba Coba Bermain Api Di Luar Hubungan Aku Ngerasa Disini Fokus Kalian Di Tahun Ini Adalah Mencari Cinta 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 Baru Jadi Kayak Cinta Yang Akhirnya Kalian Sadari Dari Dalam Diri Kalian Ketika Kalian Mencintai Diri Kalian Sendiri Kalian Makin Mengerti Oh Banyak Loh Opportunity Banyak Loh Peluang Di Luar Sana Dan Aku Ingin Setidaknya Merasakan Hal Itu Lagi Merasakan Bagaimana Nervusnya Ketemu Sama Seseorang Gimana Akhirnya Manis Manis Pdkta Seseorang Bagaimana Akhirnya Memulai Satu Hubungan Dengan Seseorang Kamu Setidaknya Kayak Apa Pembawaannya Itu Ingin Ada Semacam Perubahan Yang Terjadi Di Hubungan Kamu Yang Mungkin Sekarang Terasa Biasa Saja Yang Terasa Begini Begini Aja Mau Itu Akhirnya Masih Pacaran Ataupun Yang Sudah Menikah Kamu Kayak Mencari Api Ibarat Setidaknya Ada Patient Yang Kalian Cari Dalam Hubungan Percintaan Kalian Ada Juga Aku Ngerasa Mencoba Itu Awalnya Dengan Pasangan Yuk Kita Lakuin Ini Yuk Kita Lakuin Ini Yuk Kita Lakuin Ini Biar Lebih On Fire Tapi Tampaknya Ada Ibaratnya Apa Kondisi Atau Pasangan Pasangan Yang Memang Menolak Gitu Jadi Ketika Kamu Tidak Dapat Dapat Dari Pasangan Kamu Akhirnya Terbuka Dengan Orang Lain Seperti Itu Oke Aku Bakal Lebih Menjelaskan Untuk Sagittarius Couple Pecintaan Kalian Di Tahun 2022 Oke Aku Aku Ngerasa Pembawaan Kalian Yang Aku Pengen Happy Happy Aku Pengen Bahagia Sama Pasangan Aku Pengen Bahagia Sama Seseorang Aku Tidak Mau Sendiri Yang Jelas Itu Besar Sekali Apalagi Kalau Kalian Yang Long Distance Wah Susah Kalau Misalkan Tau Pasangan Itu Jauh Disini Ada Queen Of Swords Kemudian Ada Seven Of Wands Dan Disini Ada Princess Of This Oke Aku Ngerasa Disini Kalian Ingin Lebih Ketika Berkomunikasi Dengan Pasangan Yang Romantis Yang Seru Yang Fun Yang Ngebuat Hubungan Kalian Semakin Berwarna Kalian Setidaknya Kayak Apa Yang Ajakin Apa Ini Ada Ajakan Ajakan Kepasangan Untuk Melakukan Sesuatu Hal Yang Mewarnai Hubungan Kalian Yang Semakin Seru Yang Bikin Kalian Lebih Happy Lebih Banyak Jokes Kalian Coba Untuk Mem Apa Membicarakan Secara Terbuka Apa Yang Sebenarnya Kalian Inginkan Dalam Hubungan Tapi Bukan Secara Hanya Perasaan Betapa Aku Cinta Sama Kamu Tidak Hanya Itu Betapa Aku Kangen Sama Kamu Tidak Hanya Itu Mungkin Ada Semacam Sexy Text Message Flirting Flirting Seperti Itu Juga Akan Terjadi Di Tahun Ini Jadi Aku Ngerasa Kalian Akan Melakukan Sesuatu Hal Yang Tidak Biasanya Tidak Biasanya Kalian Lakukan Dan Ibaratnya Mungkin Yang Biasanya Cuma Ngomong Oh Aku Kangen Sama Kamu Oh Aku Cinta Sama Kamu Kali Ini Ingin Mendapatkan Pengakuan Dari Pasangan Ataupun Orang Lain Akhirnya Kalau Pasangan Yang Tidak Memberikan Itu Sesuatu Hal Yang Bikin Pasangannya Biasanya Cuma Aku Kangen Kamu Jadi Membuat Pasangan Yang Sampai Ngomong Aku Kangen Kamu Banget Aku Cinta Mati Sama Kamu Mungkin Ada Hal Yang Membuat Mereka Itu Membuat Kamu Para Sagittarius Mendapatkan Pengakuan Kalau Kamu Yang Terbaik Kalau Kamu Luar Biasa Kalau Kamu Itu Ibaratnya Beda Dari Yang Lain Jadi Ada Pembawaan Mendapatkan Hal Itu Dari Pasangan Kalau Pasangan Tidak Bisa Provide Kamu Akan Mencoba Mendapatkan Hal Yang Apa Yang Kamu Inginkan Ini Dari Orang Lain Dari Luar Pasangan Kamu Disini Aku Ngerasa Kamu Ketika Memulai Suatu Hubungan Dengan Pasangan Kalian Mungkin Nanti Ataupun Diluar Pasangan Kalian Itu Akan Smooth Step By Step Yang Aku Merasa Berbeda Dengan Sagittarius Single Tadi Sagittarius Single Tadi Tadi Wuh Akan Terus Melakukan Bombardier Untuk Mendapatkan Ibaratnya Sampai Meluluhkan 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 Hati Targetnya Kalau disini Aku ngerasa Kamu akan Melakukannya Smooth Step By Step Dulu Ngelihat Dulu Reaksinya Gimana Terus Kamu Akan Coba Untuk Apa Ya Lebih Tertata Lebih Tertata Lebih Lebih Bisa Diandalkan Sama pasangan Lebih Misalkan Tadi Kalau ada yang Mau main-main Di luar Dari pasangan Mulai Dari temen Dulu Gitu ya Mulai Dari temen Dulu Eh ternyata Di saat Lagi Jadi temen Ada nih Kata-kata Flirting Aku Yang masuk Ke dia Mulai lagi Jadi Mainnya Rapih Jadi yang Selingkuh Juga mainnya Rapih Bagi yang Gak selingkuh Juga mainnya Rapih Jadi aku ngerasa Disini Akan lebih Apa ya Berwarna Dan juga Gak gerasak Gerusok Gitu yang aku rasain Jadi Bagi yang Ibaratnya Selingkuh Juga Kalaupun Ketahuan Juga gak akan Makukan drama Drama Yang aku rasa Jadi kayak Yaudah Kalau emang putus Yaudah putus Jadi udah tau Resikonya Gitu Oke Aku bakal Menjelaskan Lagi Percintaan Sagittarius Di tahun 2022 Oke Aku ngerasa Disini Emang Waktunya Kalian Kayak Melakukan Suatu Perubahan Di hubungan Kalian Gitu Ini adalah Suatu hal Yang gak bisa Kamu kontrol Tentunya Karena ini Ada pembawaan Dari Alam semesta Oke Disini ada Queen of Wands Kemudian Disini ada The Emperor Dan disini ada Ace of Swords Oke Aku ngerasa Ini akan Ada perubahan Besarnya Itu Jelas Akan dari Kesadaran Diri kamu Yang kamu Tiba-tiba Menginginkan Sesuatu hal Yang luar biasa Di kehidupan Percintaan Kamu Kemudian Disini Kamu Ada Pembawaan Yang kayak Mencoba Untuk Apa nih ya Membuat Diri kalian Lebih bertransformasi Menjadi Orang Yang Sangat Menarik Sangat Seksi Sangat Dipuja Oleh orang-orang Yang biasanya Kamu Melihat orang Cuma Just say hi Sama kamu Kali ini kamu Setidaknya ingin Dipuji Ketika ketemu Langsung Lihat kamu Yang kayak Wah Kamu hari ini Cantik sekali Wah Kamu hari ini Tampak fresh ya Atau Wow Kamu sekarang Kelihat lebih muda Ya Atau Sesuatu hal Kamu ingin Membuat Orang Itu Setidaknya Seakan Ada ekspresi Yang baru Ketemu Kamu Walaupun Sudah Sudah Kena lama Mungkin Di pasangan Kamu Setidaknya Mencoba Untuk Terlihat Yang berbeda Biar Pasangan Kamu Bisa Ngelihat Wow Kamu Cantik Sekali Sayang Atau Wow Kamu Hari ini Kelihatan Cool Banget Ganteng Atau Seksi Banget Kamu Hari ini Jadi Ada Hal-hal Yang kamu Ingin Mendapatkan Semacam Pengakuan Ada Pujian Dari Seseorang Kalau Akhirnya Kamu Dapatkan Itu Dari Pasangan Kamu Cari Itu Dari Orang Lain Kamu Ingin Jadi Lebih Dari Orang Lain Kamu Ibaratnya Lagi Lagi Haus Untuk Diberikan Perhatian Diberikan Suatu Hal Yang Beda Jadi Kamu Butuh Ada Pengakuan Kamu Beda Kamu Luar Biasa Kamu Ibaratnya Kamu One Of Kind Yang Kayak Gitu Gitu Kamu Lagi Butuh Ego Kamu Lagi Main Sekarang Dimana Kamu Ibaratnya Ingin Diperlakukan Sebagai Queen Sebagai King Pengen Dikasih Lihat Yang Cowok Kelihatan Wow Kamu Tampak Seperti Boss Kamu Terlihat Sukses Kamu Kamu Keren Kamu Pinter Kamu Seksi Ada Hal Yang Semacam Pengakuan Ketika Akhirnya Kita Baru Bertemu Dengan Seseorang Yang Baru Lebih Mudah Biasanya Dapat Pujian Seperti Itu Kalau Yang Sudah Punya Hubungan Berpasangan Itu Biasanya Jarang Memberikan Ibaratnya Letupan Seperti itu Pujian Seperti itu Jarang Makanya Disini Ada Semacam Rentan Untuk Akhirnya Membutuhkan Itu Dari Orang Lain Juga Oke Kita Lanjut Untuk Saran Percintaan Sagittarius Kapal Di Tahun 2022 Disini Ada Find Your Center Your Outside World Is A Reflection And Manifestation Of What's Going On Inside You At This Time When The Outside World Becomes So Hectic And Stressful That Your Anxiety Start To Overwhelm You Then This Is An Ideal Moment To Stop And Ask When Was The Last Time I Check In With Myself Jadi Disini Disaranin Untuk Kamu Sebelum Kamu Terbawa Dengan Energi Mencoba Mencari Pengakuan Atau Perhatian Dari Orang Lain Seperti Itu Coba Kamu Lihat Dulu Kenapa Kamu Butuh Itu Kenapa Kamu Apakah Kamu Lagi Setidaknya Aku Pengen Feels Good Dalam Hidup Terlihat Berharga Kenapa Tiba-tiba Kamu Ngerasa Kurang Berharga Kenapa Ada Masalah Atau Kemaren Mungkin Di Kantor Kamu Ibaratnya Tidak Jadi Naik Pangkat Mungkin Atau Tidak Banyak Orang Yang Biasanya Nanya Pendapat Kamu Kamu Jadi Tidak Dapat Suara Kali Ini Mungkin Atau Kamu Lihat Oh Aku Sudah Bertambah Umur Jadi Tidak Cantik Lagi Tidak Ganteng Lagi Apakah Karena Itu Coba Dilihat Lagi Sebenarnya Yang Yang Membuat Kamu Tiba Sangat Butuh Itu Sekarang Energi Yang Tadi Aku Sudah Sebutkan Itu Sebenarnya Apa Karena Ketika Kamu Melihat Betapa Boringnya Hidup Aku Betapa Tidak Berharganya Segala Macem Kehidupan Aku Biasa Biasa Itu Sebenarnya Dorongan Kamu Melihat Dari Dalam Diri Kamu Sendiri Yang Mungkin Terlupakan Untuk Kamu Lebih Fokus Kedalam Diri Kamu Ada Hal Yang Aku Ngerasa Terjadi Di Dalam Diri Kamu Kamu Terlalu Fokus Untuk Mencarinya Dari Luar Jadi Aku Ngerasa Disini Ketika Kamu Energinya Lagi Mencar Mencar Seperti Ini Sebenarnya Kamu Itu Sedang Mencari Jawaban Untuk Diri Kamu Sendiri Gitu Aku Ngerasa Disini Tingkat Stress Kamu Lagi Tinggi Aku Ngerasa Kegalisahan Kamu Untuk Keinginan Kamu Yang Mungkin Tidak Tercapai Hal Hal Yang Seperti Itu Sebenarnya Ngebuat Energi Kamu Akhirnya Terlalu Mencar Mencar Seperti Ini Ada Hal Yang Sebenarnya Perlu Kamu Fokusin Kedalam Diri Kamu Sendiri Untuk Biar Bisa Stabil Dulu Kalau Kamu Memang Membutuhkan Achievement Di Luar Diri Kamu Kamu Bisa Lakukan Itu Dengan Cara Yang Lebih Sehat Mungkin Akhirnya Lebih Berprestasi Tidak 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 Semacam Solusi Instant Sangat Ngebuat Hidup Kamu Berwarna Seakan Kalau Ada Orang Lain Yang Baru Ada Semacam Kebahagiaan Yang Baru padahal kalau dipikir-pikir ya sama aja, karena itu cuma sekedar fase, biasanya kan kita fase-fase untuk mesra atau apa yang kayak gitu ya, masih bucin-bucinnya itu sebulan, dua bulan, tiga bulan pertama lah ya, habis itu nanti lambat launnya sama saja sebenarnya, jadi terkadang kalau kamu merasa lonely, kamu butuh teman-teman, yaudah sama teman-teman having fun mungkin itu lebih healthy, ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu hal kalau kamu ingin apa nih ya, terlihat berbeda dari orang lain segala macam, bisa fokus ke area kreativitas inovasi, sesuatu hal yang bisa kamu achieve di area karir, kayak gitu kan, itu sebenarnya jauh lebih ngebuat kamu apa ya, lebih stabil daripada harus ke area yang romance seperti ini karena pembawaan kamu ketika akhirnya tambah lagi romance lagi, segala macam ini di tahun ini kayak tidak akan banyak menguntungkan buat kamu gitu, karena itu hanya sekedar solusi instan yang sebenarnya happy-nya cuma singkat habis itu trouble-nya banyak gitu, oke aku rasa itu aja bisa aku jelaskan untuk sagittarius couple percintaan kalian di tahun 2022 kalau kalian suka bisa di like and subscribe kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan kalian atau hal-hal yang lain bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video youtube ku dan kalau kalian ingin ikut quick reading tarot gratis bisa follow instagram ku diramiah inggita aku biasa melakukannya sebulan sekali terbatas 25 pertanyaan saja sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam beraku jadi mau gue aja dicobain oke aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk sagittarius couple percintaan kalian di tahun 2022 thanks for watching bye-bye